Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berniat untuk memberikan tetua iblis daging naga, karena ia merasa jika makan sendirian sangat membosankan, sehingga ia membagikan daging itu kepada tetua iblis. Awalnya, tetua iblis bingung, mungkinkah kau sedang mengasihaniku? Berani-beraninya datang sedekat ini, apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Tapi Yunce menjelaskan bahwa aku memang ingin membunuhmu, tapi itu semua bukan berarti aku benci kepadamu, melainkan aku hanya ingin bisa keluar dari tempat ini. Tak hanya itu saja, Yunce juga yakin jika tetua iblis bukanlah orang jahat, sehingga tetua iblis pun mengambil daging itu dan berterima kasih. Bahkan ia tak menyangka jika Yunce adalah orang yang baik. Tetua iblis memberitahu bahwa aku, Yun Changhai, tak pernah berhutang kepada siapapun seumur hidupku, dan kebaikan ini akan ku ingat untuk selamanya. Apalagi jika di sini ada anggur, maka aku akan meminumnya bersamamu. Mendengar nama marga Yun tentu membuat Yunce sangat terkejut, karena rupanya tetua iblis memiliki marga yang sama dengannya, dan karena tak ada anggur, mereka pun minum darah naga bersama-sama. Yunce berkata bahwa ini merupakan tanda aku menghormatimu sebagai senior, dan aku harap agar setelah aku membunuhmu, kau tak benci terhadapku. Namun Yun Changhai memberitahu jika kau ingin menghormatiku, maka kau harus mengakuiku sebagai gurumu. Yunce bingung mengapa tiba-tiba kau ingin menjadi guruku, tapi Yun Changhai memberitahu bahwa seumur hidup, aku hanya mengajari putraku saja. Bahkan banyak sekali orang yang ingin menjadi muridku, tapi aku menolak mereka semua. Dan meskipun kau punya potensi yang tinggi, namun aku sudah lebih dari cukup untuk menjadi gurumu. Yunce menjelaskan jika aku bukan tak mau menjadi muridmu, melainkan karena diriku sudah memiliki seorang guru. Sehingga jika aku mengakuimu sebagai guru, maka itu berarti aku tak menghormati guruku sebelumnya. Yun Changhai menjelaskan di benua Tian Suan ini, hanya ada kurang dari 5 orang yang bisa dibandingkan denganku. Sehingga aku bertanya-tanya manusia hebat seperti apakah yang menjadi gurumu. Walaupun demikian, aku tak akan memaksamu. Lagipula kebaikan ini harus tetap dibayar. Dan mulai sekarang, aku secara resmi akan menjadi teman latihanmu sampai kau berhasil membunuhku. Tak perlu berbahasa-bahasi, Yun Changhai langsung menyerang Yunce. Sehingga Yunce pun segera bersiap untuk melawannya. Namun, Yunce kebingungan teknik apakah sebenarnya yang digunakan oleh senior Yun Changhai. Yun Changhai menjelaskan bahwa ini merupakan tanda profound handle yang memiliki kekuatan khusus dikendalikan oleh jiwaku dan mampu berubah bentuk menjadi apapun. Diketahui, kemampuan ini adalah skill yang diberikan oleh dewa hanya untuk keluarga kerajaan iblisku. Sedangkan menurut Yunce, skill ini jauh lebih hebat dibandingkan pedang spirit milik Lingyun. Bahkan kemampuannya berkali-kali lipat. Tak hanya itu, kemampuan ini hanya dimiliki khusus oleh klan dari senior Yun Changhai. Sehingga orang lain tak mungkin bisa mendapatkannya meskipun sudah berkultivasi. Bahkan karena hal ini, keluarga Yun dari Yun Changhai adalah yang terkuat dari 12 keluarga lainnya di kerajaan iblis. Yun Changhai memberitahu jika orang dengan garis keturunanku bisa membangkitkannya setelah menerobos Heavenly Mystic. Karena keluarga Yun ku adalah garis keturunan utama dari dewa sejati dan skill Profound Handel ini hanya dimiliki oleh dewa sejati tersebut. Diketahui, setiap orang memiliki warna Profound Handel yang berbeda-beda mulai dari yang terlemah sampai yang terkuat yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru ungu, dan emas. Sedangkan warna Profound miliku berwarna cian dan dalam keluarga ku, 90%-nya hanya berada di warna merah sampai kuning. Bahkan yang berwarna hijau dianggap jenius karena bisa mengeluarkan 40% kemampuan dari Profound Handel. Sementara warna cian bisa mengeluarkan 50% kemampuan. Dan ini hanya ada satu yang bisa membangkitkan dari 10.000 orang di antara keluarga ku. Bahkan yang warna merah terendah mampu mengalahkan orang dengan mudah di tingkat ranah yang sama. Untuk warna biru bisa menggunakan 60% kemampuan dan Profound warna ungu bisa mengeluarkan kemampuan sampai 70% dan hanya muncul 8.000 tahun sekali di dalam sejarah klanku. Yunca berpikir bahwa aku memiliki darah dewa dan juga darah Daivin Beast sehingga jika bisa memiliki Profound Handel maka akan semakin bagus. Tapi sayang Profound Handel hanya bisa dibangkitkan melalui garis keturunan. Yun Chang Hai lanjut menjelaskan bahwa yang paling kuat adalah Profound Handel berwarna emas yang dapat mengeluarkan kemampuan sampai 100%. Namun itu hanyalah kemampuan dari dewa sejati sehingga manusia biasa seperti kita tak mungkin bisa membangkitkannya. Apalagi keberadaannya hanya dianggap sebagai legenda. Setelah itu Yunca bertanya mengapa senior dipanggil iblis oleh orang-orang dari Tian Wei dan mengapa juga tempat asalmu disebut alam iblis ilusi sehingga hal itu tentu membuat Yunca sangat penasaran. Yun Chang Hai menjawab bahwa alam iblisku berbeda dengan benua Tian Suan di sini karena benua ini ditempati oleh 40% manusia dan 60% monster serta beberapa spesies lainnya yang kurang dari 1%. Sementara di alam iblis ilusi dihuni oleh 30% manusia, 30% iblis, dan 10% adalah peri. Bahkan semua rasa hidup berdampingan dengan damai sehingga tak pernah membedakan satu sama lain. Yunca juga bertanya apakah senior pernah mendengar tentang benua Azure Cloud. Yun Chang Hai menjawab, tentu saja karena planet kita disebut Blue Pole Star yang terdiri 97% air dan 3% daratan. Daratan itu menjadi 3 benua. Yang pertama adalah benua Tian Suan di sini. Kedua adalah benua alam iblis ilusi di tempatku. Dan yang ketiga adalah benua Azure Cloud yang kau sebutkan. Mendengar penjelasan itu, Yunca bertanya lagi apakah ada cara untuk pergi ke benua Azure Cloud. Yun Chang Hai menjawab bahwa benua Tian Suan berjarak cukup dekat dengan benua alam iblis. Sedangkan benua Azure Cloud, aku hanya pernah mendengarnya dan jaraknya mungkin cukup jauh. Yun Chang Hai berkata, mengapa kau bertanya tentang benua yang hanya ada dalam legenda? Yunca menjelaskan, jika aku memiliki alasan sendiri untuk pergi ke sana. Sehingga Yun Chang Hai mengingatkan agar kau harus lebih kuat untuk bisa pergi ke tempat itu. Dan saat itu juga, mereka pun kembali berlatih. Sin berpindah ke benua Azure Cloud di klan Tai Su. Di sana, Sulinger ingin cepat dewasa agar bisa menikah dengan Yunca. Tetapi datang kakaknya yang bilang jika Yunca hanya berbohong dan tak peduli padamu. Sulinger yang mendengar hal itu berkata bahwa kakaknya sedang berbohong dan ia pun pergi dari sana sambil menangis. Karena menurut kakaknya, bahkan kau tak diberitahu tentang dari manakah Yunca berasal. Tak berselang lama, datang Paman Su Heng Ye yang menemui Su Hauran. Su Hauran bertanya apakah sebenarnya yang ingin Paman katakan. Su Heng Ye menjawab bahwa aku memiliki rencana agar kau menjadi ketua klan secepatnya dan mendapatkan harta yang banyak. Dan ternyata, Su Hauran berhianat pada ayahnya untuk bekerjasama dengan Pamannya tersebut. Di sisi lain, terlihat Su Heng San yang kebingungan mengapa putranya tiba-tiba bertingkah aneh. Dan ia berharap agar Su Hauran tak diperdaya oleh para musuh. Ia juga berjanji akan berusaha untuk melindungi Su Ling'er. Bahkan menurutnya akan lebih baik Yunca membawa Su Ling'er pergi dari sini. Sin berpindah ke Wisma Gunung Tianjian. Di sana terlihat Lingjie yang telah berusia 17 tahun dan berada di tingkat 9 spirit mistik. Dan ia berkata bahwa aku mengerti tentang perjuangan dari bos Yunca selama ini. Tak hanya itu, ia juga berharap bisa menghadapi bahaya bersamanya. Namun sayang, Yunca telah mati 16 bulan yang lalu. Sehingga aku tak tahu tentang kabar putri Chang Yue sekarang ini. Di stana Blue Wind terlihat putri Chang Yue yang mendapat kabar bahwa Fan Jui Cheng sudah mengatur tanggal pernikahan. Dan dalam 7 hari, putri Chang Yue dengan terpaksa harus menikahi Fan Jui Cheng karena ia berniat mendapatkan tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Pelayan itu berkata sejak kompetisi Blue Wind Tuan Putri sudah berubah sekarang lebih tegas dan mampu menghalangi ambisi kedua pangeran bahkan bisa mengumpulkan beberapa mayoritas dari partai netral. Tak lama kemudian datang kakaknya yang menjelaskan bahwa Fan Jui Cheng memang layak menikah denganmu. Tetapi Chang Yue memberitahu agar kakaknya mengingatkan Fan Jui Cheng untuk membawa tumbuhan jiwa sebagai mahar karena tumbuhan itu untuk mengobati penyakit ayahnya. Kemudian Chang Yue meminta maaf kepada Yun Che karena ia terpaksa harus melakukan hal ini tapi ia janji setelah mendapatkan tumbuhan obat dia akan bunuh diri untuk menyusul Yun Che. Kembali ke Yun Che yang masih berlatih dengan Yun Chang Hai Yun Chang Hai merasa bahwa Yun Che luar biasa bahkan hanya dalam 16 bulan kekuatannya meningkat dengan pesat dan kini telah berada di ranah Earth Mystic tingkat 6 Kemudian Yun Che menghempaskan serangan yang membuat Yun Chang Hai terkejut karena akhirnya aku benar-benar melatih seorang monster dan apakah aku sudah gila karena merasa puas agar Yun Che bisa cepat membunuhku tapi Yun Che menjawab bahwa kau tidak gila karena aku adalah orang yang pantas dipercaya dan sampai waktu aku bisa membunuhmu aku akan membebaskanmu Yun Chang Hai memiliki sesuatu untuk dipercayakan pada Yun Che dan ia akan memberikannya jika Yun Che telah menjadi lebih kuat karena barang itu akan berguna untuk alam iblis ilusi Yun Che berpikir bahwa ia telah berada di sini lebih dari 10 bulan dirinya memang tak merasa khawatir dengan pri kecil dan Qing Yue karena mereka memiliki kekuatan tetapi ia justru khawatir dengan putri Chang Yue kemudian Yun Che mengeluarkan sebuah kalung peninggalan orang tuanya Yun Che sangat berharap agar ia bisa tahu dimana keberadaan orang tuanya dan Yun Che juga ingin tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati tapi tiba-tiba saja melihat kalung itu Yun Chang Hai ingin segera menyerang Yun Che namun hal itu tak terjadi karena dirinya sedang dalam keadaan di rantai Yun Chang Hai bertanya benda apakah yang ada di tanganmu dan Yun Che pun segera menunjukkan kalung liontin tersebut pada Yun Chang Hai melihat kalung itu membuat Yun Chang Hai terkejut sehingga ia kembali bertanya dari manakah kau mendapatkan kalung liontin ini Yun Che menjelaskan bahwa kalung ini adalah satu-satunya benda yang diberikan oleh orang tuaku Yun Che juga berkata karena sepertinya kau mengenali kalung ini jadi bisakah kau memberitahu siapa sebenarnya orang yang memiliki kalung ini karena kemungkinan besar orang yang memiliki kalung ini adalah orang tua kandungku Yun Che juga memberitahu bahwa saat tak lama aku lahir orang tuaku sedang diburu dan sahabat mereka yang menjadi orang tua angkatku saat itu mereka secara sembunyi-sembunyi menukar putra mereka untuk melindungiku jadi kalung liontin ini adalah satu-satunya bukti yang aku miliki untuk mencari orang tuaku mendengar semua penjelasan Yun Che Yun Chang Hai bertanya berapakah umurmu saat ini dan Yun Chang Hai juga meminta Yun Che agar menunjukkan tangan kirinya Yun Che menjawab bahwa umurku saat ini adalah 19 tahun dan saat Yun Chang Hai menyentuh tangan Yun Che disana terlihat tanda profon dari keluarga Yun miliknya yang belum bangkit mengetahui hal itu membuat Yun Chang Hai menyadari bahwa Yun Che adalah cucunya dan hal itu pun membuat Yun Che terkejut mendengarnya karena bagaimana mungkin ini bisa terjadi tapi Yun Chang Hai menjelaskan bahwa kalung yang kau pakai adalah harta keluarga Yun dan aku adalah orang yang biasanya memakai kalung liontin itu namun saat aku keluar dari benua Tian Suan untuk mencari kaisar iblis aku memberikannya pada ayahmu dan ayahmu memberikan kalung itu padamu sehingga kau yang mewarisinya saat ini dikarenakan Yun Che masih tak percaya Yun Chang Hai pun menyarankan agar kita melakukan tes darah saja karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan dan tak mungkin bisa dipalsukan lalu saat itu darah Yun Che diteteskan bersama dengan darah Yun Chang Hai yang terlihat darah mereka berdua ternyata menyatu yang hal itu membuat Yun Che percaya jika Yun Chang Hai adalah kakeknya kemudian Yun Che bertanya pada sang kakek liontin apakah ini sebenarnya sang kakek pun memberitahu bahwa itu adalah cermin samsara saat itu kaisar iblis mengatakan jika menurut legenda kalung itu bisa mengubah nasib seseorang tapi sayang tak ada satu orang pun yang tahu cara menggunakan kalung liontin tersebut kakek Chang Hai kembali menjelaskan bahwa kalung itu diberikan kepada keluarga Yun untuk melindungi kaisar iblis dan entah bagaimana bisa kalung ini ditemukan oleh empat tanah suci dari benua langit bahkan mereka juga mencoba untuk mencuri kalung liontin ini dan karena hal itulah permusuhan antara alam iblis dengan empat tanah suci terjadi kakek Chang Hai mengingatkan bahwa kita adalah keluarga dari alam iblis ilusi maka dari itu kau tak boleh menjadi seorang pengecut aku ingin kau ingat bahwa siapapun yang menyakiti orang tua kandung dan angkatmu sampai saat dimana kau memusnahkan Tian Wei Sword Domain jangan pernah kau lupakan kejahatan mereka dikarenakan Yun Che sangat marah ia pun berusaha untuk menghancurkan pedang hukum surgawi agar mereka bisa keluar dari tempat ini tapi kakek Chang Hai memberitahu bahwa pedang itu lebih kuat dari yang kau bayangkan dan meski kau 10 kali lebih kuat dari sekarang kau tetap masih tak bisa menghancurkannya kemudian kakek Chang Hai memberikan sebuah benda rahasia pada Yun Che ia juga menegaskan agar Yun Che jangan coba-coba memeriksa apa yang ada di dalam benda tersebut dan jika suatu hari kau memiliki kemampuan untuk pergi ke alam iblis maka berikan benda ini pada ratu iblis kecil karena ialah pemimpin yang ada di dalam iblis ilusi tersebut bahkan apapun yang terjadi nanti kau harus memberikan padanya secara langsung dan jangan biarkan orang lain menyentuhnya Yun Che segera menerima benda rahasia itu bahkan ia berjanji meski dirinya mati tak akan membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain dan karena kekuatan Yun Che masih sangat lemah kakek Chang Hai pun membantunya untuk membangkitkan tanda profon milik Yun Che tak berselang lama akhirnya kakek Chang Hai berhasil membantu Yun Che membangkitkan tanda profonnya meskipun itu hanya tanda profon merah aku percaya kau memiliki kekuatan yang luar biasa bahkan kau sudah mewarisi darah Daivin Beast di dalam tubuhmu Yun Che berjanji bahwa aku pasti tak akan mempermalukan reputasimu lalu kakek Chang Hai menyuruh Yun Che untuk mencoba kekuatan profon miliknya dan saat kekuatan tersebut bangkit kau pasti akan secara alami bisa memahami cara penggunaannya mendengar mendengar hal itu Yun Che pun langsung mencoba menggunakan kekuatan profon miliknya kemudian kakek Chang Hai memberitahu bahwa profon itu tak hanya berbentuk kekuatan khusus tapi bisa juga berbentuk tubuh dan bisa menyerang jiwa lawan kakek Chang Hai mengingatkan Yun Che agar percaya pada kemampuannya karena meski hanya profon merah tapi masih memiliki sebuah kelebihan dan jika semakin kuat profon itu maka semakin besar rasio konsumsi energi mistik bahkan mentalnya karena itu profon merah memiliki rasio konsumsi energi yang paling kecil setelah itu kakek Chang Hai mengatakan bahwa aku masih memiliki rahasia besar untuk dikatakan dan ini sangat penting untuk masa depan alam iblis ilusi karena itu pesan ini hanya bisa disampaikan secara langsung pada kaisar iblis ataupun pemimpin keluarga Yun tapi tahun itu sudah terlambat dan aku tak bisa memberitahu ayahmu tentang ini oleh karena itu aku akan mengatakannya padamu namun kau harus menjaga rahasia ini dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya kemudian kakek Chang Hai membisikkan rahasia tersebut kepada Yun Che setelah itu kakek Chang Hai menyuruh Yun Che untuk keluar dari penghalang tersebut kemudian Yun Che berfikir bagaimana cara mengeluarkan kakeknya dari tempat ini karena yang mengikat kakek dengan tempat ini adalah rantai meteorit Yun Che juga teringat dengan perkataan Molly bahwa pedang hukum surgawi terhubung dengan hati dan jiwa kakekku maka selama kakek tidak mati kekuatan pedang itu akan tetap ada dan Yun Che pun tersadar apakah kakeknya sedang mencoba menghancurkan rantai tersebut kemudian Yun Che segera berlari untuk melihat sang kakek dan benar saja saat sampai disana sang kakek telah tewas bunuh diri hal itu ia lakukan agar Yun Che bisa keluar dari tempat ini Sin berpindah pada seorang pengawal yang memberikan sebuah undangan pada Ling Jie yang rupanya undangan tersebut adalah pernikahan antara Fen Jui Cheng dan putri Chang Yue pengawal itu juga menjelaskan bahwa dalam 7 hari mereka akan melangsungkan pernikahan di klan Burning Heaven tetapi tetua Ling Yue Feng memiliki beberapa urusan sehingga memintamu menggantikannya mendengar penjelasan tersebut Ling Jie pun segera menyetujuinya kembali ke Yun Che yang sudah 3 hari masih meratapi kematian sang kakek namun akhirnya Yun Che menyimpan abu sang kakek untuk ditaburkan di tempat asalnya bahkan Yun Che juga berjanji akan membalas dendam pada sekte Tian Wei atas kematian sang kakek dan keluarganya setelah itu Yun Che bergegas keluar dari penjara pedang hukum surgawi tersebut lalu di wisma gunung Tian Jian terlihat Ling Jie yang akan berlatih pedang namun ia sangat terkejut karena tiba-tiba saja Yun Che muncul dari tempat itu dirinya berkata bahwa aku tak menyangka jika kau masih hidup kemudian Ling Jie memberitahu jika Tuan Putri Chang Yue akan segera menikah dengan Fan Jui Cheng mendengar hal tersebut tentu membuat Yun Che sangat terkejut tapi Ling Jie memberikan burung Jepir miliknya agar Yun Che bisa cepat sampai di Kekaisaran Blue Wind scene berpindah ke Kekaisaran Blue Wind disana semua orang terpukau karena pengiring pengantin Clan Burning Heaven benar-benar mewah bahkan mereka juga melihat di atas langit ada 8 orang dari Clan Burning Heaven diantaranya Fan Moran dan Fan Duan Chang di sisi lain terlihat Kaisar Chang Feng yang meminta seorang pengawal agar membantunya ia berkata bahwa aku ingin sekali menemui Putri Chang Yue di setanah bulan hal itu karena aku memiliki firasat buruk jika tak menemui anakku hari ini maka aku tak akan bisa bertemu dengannya lagi lalu datang kepala istana bernama Dong Fang Siu yang akan mengantar Kaisar Chang Feng kemudian Dong Fang Siu memerintahkan pengawal untuk menyiapkan kereta kuda menuju ke sana setibanya disana para pengawal memberitahu bahwa yang mulia Kaisar telah tiba tak berselang lama Putri Chang Yue pun telah datang melihat Putri Chang Yue Fan Jui Cheng berkata akhirnya kau menjadi milikku Fan Jui Cheng juga segera mengajak Putri Chang Yue untuk ikut bersamanya namun sebelum itu Chang Yue bertanya dimanakah bunga Burning Soul yang aku minta kemudian Fan Jui Cheng segera memberikan bunga tersebut pada Chang Yue ia menjelaskan bahwa bunga ini adalah harta berharga klan Burning Heaven tapi untuk kebahagiaan Tuan Putri Chang Yue aku akan memberikan apapun cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Putri Chang Yue yang mengambil bunga Burning Soul dari tangan Fan Jui Cheng lalu Chang Yue segera memberikan bunga itu pada ayahnya dan ia memberitahu bahwa setelah ini aku tak bisa bersama ayah lagi kemudian Fan Jui Cheng segera mengajak Chang Yue untuk pergi dan Chang Yue pun mulai menaiki kereta pernikahan sementara Tetua Qin tahu bahwa Putri Chang Yue sama sekali tak mau menikah dengan Fan Jui Cheng walaupun begitu seorang tetua bertanya mengapa Kaisar tak melarangnya tetua Qin juga tak tahu pasti tentang alasan ini karena mungkin saja ada sesuatu sehingga Tuan Putri bertindak melawan keinginannya sendiri tetua itu juga merasa bahwa sebelumnya Chang Yue sangat cocok dengan Yun Che tapi sayangnya sekarang Yun Che telah tiada sehingga mereka hanya berharap jika Fan Jui Cheng tidak menyakitinya saat di perjalanan Fan Jui Cheng sangat senang karena banyak orang yang memujinya bahkan menurut mereka Fan Jui Cheng begitu beruntung mendapatkan Putri Chang Yue dan juga dianggapnya mereka berdua adalah pasangan yang serasi namun ketika ia sedang berbangga diri tiba-tiba saja ada seorang pria di atas langit yang menaiki burung Jepir apalagi pria itu melompat yang membuat semua orang seketika terkejut tak berhenti sampai di situ kini mereka semakin dibuat tak percaya karena ternyata pria itu adalah Yun Che yang satu tahun lalu dikabarkan telah tewas dibunuh oleh iblis Fan Jui Cheng sangat kesal karena bagaimana mungkin Yun Che masih hidup tapi Yun Che menjawab apakah kedatanganku membuatmu kecewa namun Fan Jui Cheng justru merasa senang karena ia bisa membunuh Yun Che dengan tangannya sendiri tak berhenti sampai di situ bahkan tetua Fan berjanji pasti akan membalas Yun Che yang telah membunuh Fan Jui Bi apalagi Fan Jui Bi adalah tuan muda kedua dari klan Burning Heaven walaupun begitu Fan Jui Cheng berkata agar para tetua tak perlu membunuhnya karena sekarang adalah hari yang bahagia untuk pernikahanku sehingga ia memberikan waktu pada Yun Che untuk bisa hidup beberapa hari lagi berbeda dengan Chang Yue yang merasa senang sambil meneteskan air mata apalagi ia mendengar jika Yun Che masih hidup dan tanpa pikir panjang ia pun segera bergegas untuk memeluk Yun Che Chang Yue sangat terkejut karena rupanya Yun Che masih hidup tapi Yun Che memberitahu bahwa aku datang ke sini untuk menghentikan pernikahanmu namun Chang Yue menjelaskan jika kejadian ini bukan seperti yang kau bayangkan secara tiba-tiba Yun Che menyuruhnya untuk diam lagi pula ia mengerti mengapa Chang Yue melakukan hal ini dan ia segera mengambil pisau beracun yang akan digunakan oleh Chang Yue untuk bunuh diri lalu Yun Che mulai menusukkan pisau itu ke dalam hatinya dan ia menjelaskan bahwa ini adalah bukti jika aku sangat menyesali diriku sendiri karena aku telah berjanji untuk bersamamu tapi justru malah membiarkanmu melakukan hal ini demi mendapatkan obat untuk ayahmu Chang Yue menjelaskan jika kau tak perlu melakukan hal ini lagi pula semua ini bukanlah kesalahanmu dan Yun Che pun segera mencabut pisau itu dari tubuhnya kemudian Yun Che menyuruh Chang Yue agar jangan mengulangi hal ini lagi dan sambil memeluknya ia berkata untuk jangan menikahi Fen Jui Cheng Chang Yue pun berjanji selain menikah dengan Yun Che maka ia tak akan menikah dengan siapapun menyaksikan kejadian itu tentu membuat Fen Jui Cheng menjadi sangat marah karena kelakuan Yun Che membuatnya menjadi bahan tertawaan sehingga Fen Jui Cheng berniat untuk membunuh Yun Che sekarang juga Yun Che tetap tak merasa takut dan bersiap untuk melawan mereka sedangkan Chang Yue percaya bahwa Yun Che bisa mengatasi hal ini terlebih lagi ia tak perlu takut karena sekarang Yun Che telah berada di sisinya tak mau berbahasa-bahasi Fen Jui Cheng langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Yun Che bahkan tetua Fen juga turun tangan untuk membunuhnya tapi tiba-tiba datang Dong Fang Xiu yang menghentikan hal itu tetua Wuxeng terkejut mengapa tiba-tiba Dong Fang Xiu ikut campur mungkinkah selama bertahun-tahun ini ia telah diam-diam melindungi Kaisar tetua Kin menjawab jika istana Dong Fang merasa ada yang aneh ketika Kaisar jatuh sakit sehingga sejak saat itulah mungkin Dong Fang Xiu diperintahkan untuk melindunginya Dong Fang Xiu berkata bahwa aku sudah 10 tahun tak bertemu denganmu tapi tak disangka derajatmu sudah turun bahkan sampai menyerang seorang junior namun tetua Fen dan mengingatkan mengingatkan agar sebaiknya Dong Fang Xiu tak usah ikut campur Dong Fang Xiu menjelaskan bahwa Yun Che adalah murid di istana Bluin sehingga keselamatannya adalah tanggung jawabku Yun Che pun berterima kasih atas niat baik dari ketua Dong Fang tapi ia menjelaskan jika aku akan mengurusnya sendiri setelah mendengar perkataan tersebut Dong Fang Xiu pun mengerti lagi pula ia ingin tahu seberapa kuatkah Yun Che sebenarnya apalagi Yun Che adalah pemenang kompetisi sekaligus murid terbaik di istana Bluin Yun Che perlahan mulai maju ke depan dan berkata bahwa kita tak memiliki dendam apapun tapi justru kau malah menyerangku yang membuat Fen Jue terbunuh dan untuk menikahi wanitaku kau sangatlah tidak pantas lagi pula jika ingin merebut Putri Chang Yue kau harus melangkahi mayatku dulu tetua Fen tertawa mendengar kesombongan Yun Che dan ia bertanya apakah mungkin kau bisa mengalahkan klan Burning Heaven ku tetapi Yun Che tak peduli dan segera mengeluarkan kekuatannya dan benar saja hanya dalam sekali tebas sepuluhan pasukan langsung di kalahkan bahkan hal itu membuat Dong Fang Xiu terkejut mengetahuinya sehingga ia menganggap jika Yun Che mungkin telah berada di ranah Heavenly Mystic menyadari hal itu Chang Yue menjadi sangat senang sedangkan semua orang tak percaya hal ini bisa terjadi begitu pula dengan Fen Jui Cheng yang wajahnya langsung pucat karena ketakutan tetua Fen Duan Cheng berkata bahwa kekuatan yang Yun Che miliki jauh lebih besar dari yang dirumorkan lalu Fen Jui Cheng bertanya apakah Paman akan turun tangan untuk menghadapi Yun Che namun Fen Duan Cheng menjawab bahwa aku tak perlu repot-repot melawannya karena tugasku hanyalah untuk melindungimu disana terlihat Yun Che yang masih terus menghabisi para pasukan klan Burning Heaven kemudian ia memberitahu tetua Fen Moran agar dirinya langsung saja bertindak dan jangan pikirkan tentang statusmu di saat situasi seperti ini karena kita tak akan membiarkan lebih banyak pasukan yang mati di tangan Yun Che disana Yun Che juga segera mengeluarkan teknik api Phoenix untuk menghabisi para pasukan mereka menyaksikan hal itu membuat Fen Duan Cheng sangat terkejut karena ternyata rumor yang dikatakan banyak orang itu memang benar adanya tak mau banyak bicara tetua Fen Moran segera bergegas melancarkan serangan namun dirinya tak menyangka jika Yun Che dapat dengan mudah menghancurkan serangan itu dan karena sudah sangat marah Fen Moran pun mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya bahkan Dong Fang Siu mengingatkan Yun Che agar menghindar dari serangan tersebut karena Yun Che mungkin tak akan bisa menahan serangan penuh milik Fen Moran walaupun walaupun begitu Yun Che masih tak peduli dirinya tetap menghadapi Fen Moran dan benar saja ternyata Yun Che berhasil menghalau serangan itu bahkan Fen Moran berkata dalam hatinya bahwa aku tak bisa membiarkan Yun Che pergi dari sini karena jika itu terjadi maka Yun Che akan menjadi ancaman yang bisa menghancurkan klan Burning Heaven ku kemudian Fen Moran kembali melancarkan serangan dengan teknik Blood Cloud miliknya Yun Che menyadari bahwa ia tak bisa menahan serangan itu secara langsung dan karena tak punya pilihan lain Yun Che pun segera menahan serangan tersebut dengan teknik Siling Cloud Lucky Sun setelah itu Yun Che bergegas mengarahkan serangan pada Fen Jui Cheng melihat hal itu Fen Duan Chang tak tinggal diam dirinya langsung membalas serangan Yun Che tapi ia kebingungan mengapa Yun Che tak terluka sedikit pun karena jika praktisi Heavenly Mystic lainnya pasti sudah terluka parah lalu Yun Che pun segera kembali menyerang Fen Duan Chang bahkan karena serangan dari Yun Che membuat Fen Duan Chang terpental seketika setelah itu Yun Che mendekati Fen Jui Cheng dan mencekik lehernya Yun Che berkata dimana semua omong kosong kesombonganmu itu dan apakah kau pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah apa yang kau perbuat namun Fen Duan Chang bertanya apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati Yun Che menegaskan meski aku atau bukan yang membunuh Fen Jui tapi kau yang lebih dulu bertekad untuk membunuhku Fen Moran mengingatkan agar Yun Che segera melepaskan Fen Jui Cheng karena jika tidak Clan Burning Heaven akan memberikan kematian yang menyakitkan untuknya Yun Che mengatakan bahwa bukannya memohon ampun kau justru malah memberikan ancaman bodoh kepada aku dan karena hal itu aku akan memberikan sedikit pelajaran pada Fen Jui Cheng kemudian Yun Che segera menarik kepala Fen Jui Cheng dan akan memenggalnya namun Fen Duan Chang berkata agar Yun Che tak perlu sampai melakukan hal nekat seperti itu dan haruskah aku menggunakan kehormatanku sebagai jaminan agar kau melepas Fen Jui Cheng karena jika kau melepaskannya maka aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat Yun Che menjawab bahwa aku tak perlu jaminan apapun untuk pergi dari sini lagi pula tak ada satu pun dari kalian yang akan bisa menghentikanku Fen Duan Chang kembali berkata bahwa bagaimana dengan dendam antara kau dan klan Burning Heaven kami akan dihapus dan kami tak akan mengejarmu lagi setelah kau melepaskan Fen Jui Cheng tapi Yun Che menjawab jika aku tak butuh klan Burning Heaven kalian untuk menghapus dendam ini karena hari ini aku datang untuk merebut kembali wanita yang sudah menjadi milikku Yun Che kembali berkata bahwa lebih baik kalian pergi secepatnya dari kekaisaran Blue Wind ini dan satu hal lagi jika kalian dengan patuh menyerahkan putri Chang Yue maka masalah ini akan segera berakhir sekarang juga Fen Duan Chang menjawab bahwa kami akan melepaskan putri Chang Yue jika kau menyerahkan Fen Jui Cheng kemudian Yun Che pun segera menendang Fen Jui Cheng ke arah tetua Duan Chang setelah itu tetua Duan Chang berkata baiklah kami semua akan segera pergi dari sini tapi sebelum itu ia mengatakan bahwa semua ini karena Fen Jui Cheng menjadi kelemahan kita namun nanti kita akan membunuhnya kemanapun ia pergi kemudian Chang Yue pun segera memeluk tubuh Yun Che lalu Yun Che berkata bahwa masih banyak urusan yang harus ku selesaikan namun sebelum itu aku akan membantumu untuk menyembuhkan penyakit ayahmu mendengar penjelasan Yun Che membuat dirinya terkejut tapi Yun Che memberitahu bahwa aku sudah mempunyai cara lain untuk menyembuhkan ayahmu dan setelah itu pun mereka bergegas menuju ke istana kekaisaran sesampainya disana Yun Che segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyembuhkan kaisar Chang Feng ia juga menjelaskan jika kau merasa ada sesuatu yang memasuki dadamu maka terima saja dan jangan mencoba untuk menolaknya namun saat itu Yun Che terkejut karena profon miliknya berubah menjadi warna kuning karena sebelumnya kakek Chang Hai menjelaskan bahwa setelah profon ini bangkit maka tidak akan pernah berubah lagi setelahnya dan apakah ini ada hubungannya dengan darah dewa jahat yang ada di dalam tubuhku tak hanya itu bahkan disana juga Chang Yue dibuat kebingungan karena bola tersebut bisa berubah warna mulai dari merah kuning hingga menjadi jingga Yun Che menyadari bahwa ternyata warna dan kekuatan dari profon handle bisa berubah seiring dengan gerbang pembuluh darah dewa jahat yang aku miliki dan jika aku berhasil membuka lebih banyak gerbang pembuluh darahku maka seharusnya aku bisa membuat profon ini mencapai tingkat kekuatan yang paling tinggi namun Yun Che berpikir bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya karena sekarang aku harus menyelesaikan urusanku dulu untuk membuang parasit yang ada pada tubuh kaisar cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Yun Che yang akhirnya berhasil mengeluarkan parasit dari tubuh kaisar lalu Chang Yue pun segera bertanya pada ayahnya apakah kau baik-baik saja kaisar Chang Feng menjawab bahwa diriku tak apa-apa kemudian kaisar segera berterima kasih pada Yun Che karena telah menolong dirinya Yun Che menjelaskan bahwa setelah ini kaisar hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri karena seharusnya penyakitmu bisa pulih sepenuhnya dan selama kau menggunakan kekuatan mistikmu untuk terus meredam emosimu mungkin kau bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi setelah itu Chang Yue bergegas mendekati Yun Che dirinya berkata bahwa aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu dan saat Yun Che akan mencium Chang Yue kaisar Chang Feng berkata bahwa kau sudah memberinya seluruh hatimu apakah ada yang lebih berharga dari itu mendengar perkataan tersebut membuat mereka berdua tersipu malu kemudian sang kaisar memberitahu bahwa aku akan beristirahat jadi kalian berdua bisa pergi dan mengobrol sepuasnya mereka berdua pun segera keluar dari istana disana Chang Yue mengatakan bahwa aku benar-benar bahagia karena tak kehilanganmu namun kau masih pria yang buruk karena saat kau mati akhirnya aku mengetahui kisah cinta yang kau miliki tak hanya itu aku juga sudah tahu jika kau dan Xia Qing Yue adalah pasangan sah suami istri namun aku tak mengira bahwa kau juga bersama Cu Yue Chan mendengar penjelasan tersebut membuat Yun Che salah tingkah bahkan ia berkata bahwa aku dan Cu Yue Chan itu tak mungkin tapi Chang Yue menjelaskan bahwa saat Cu Yue Chan mendengar perihal kematianmu dirinya langsung pergi ke Wisma Gunung Tianjian untuk menghancurkan pedang hukum surgawi semua itu ia lakukan karena ia hamil dan jatuh cinta padamu namun meskipun begitu anehnya aku tak merasa cemburu sedikit pun mendengar hal tersebut membuat Yun Che sangat terkejut kemudian Chang Yue kembali berkata bahwa saat itu Cu Yue Chan pingsan di depan pedang hukum surgawi lalu saat Nenek Ji Yue memeriksa nadinya terungkaplah bahwa ia sedang hamil dan masalah ini seharusnya menjadi sebuah rahasia tapi sekarang sudah tersebar luas jadi karena hal itu istana Frozen Clots menutup pintu mereka Yun Che berpikir bahwa sudah lewat 17 bulan sejak kejadian itu terjadi dan berarti anakku sudah lahir 7 bulan yang lalu tetapi apakah istana Frozen Clots mengizinkan hal itu Chang Yue memegang tangan Yun Che dan berkata kau tidak perlu khawatir karena Cu Yue Chan pasti bisa melindungi anakmu namun Yun Che menjawab bahwa istana Frozen Clots pasti takkan membiarkannya maka aku harus bertanggung jawab dan pergi untuk mencari Cu Yue Chan Yun Che berkata bahwa ayahmu saat ini sudah jauh lebih baik dan sebaiknya kau tetap tinggal di Kekaisaran karena aku harus pergi ke istana Frozen Clots atau jika tidak aku pasti tak akan tenang dan terus mengkhawatirkanmu Chang Yue menjawab bahwa aku tahu kau sangat peduli dengan semua orang yang kau sayangi maka yakinlah saat kau meninggalkan tempat ini aku pasti akan menunggumu kembali singkat cerita 3 hari kemudian akhirnya Yun Che pergi menuju istana Frozen Clots namun saat di perjalanan ia berpikir bahwa jalan tercepat menuju ke sana adalah Westland of Death jadi kota ini adalah tempat perhentian terakhir sebelum menuju ke sana namun Molly memberitahu Yun Che bahwa saat ini kau akan dalam masalah karena ada 8 tetua dari klan Burning Heaven yang berada di ranah Heavenly Mystic dan di antara mereka ada Fen Moran yang mungkin tak bisa kau kalahkan Yun Che berpikir jika mereka masih belum beraksi itu berarti mereka menungguku untuk masuk ke Westland of Death sebelum akhirnya membunuhku singkat cerita akhirnya Yun Che telah sampai di Westland of Death disana Yun Che berencana menggunakan profon miliknya untuk menyesatkan para anggota klan Burning Heaven karena ia tak akan bisa melawan mereka jika mereka bersama-sama kemudian Yun Che segera bergegas pergi dan meninggalkan jejak kakinya saat itu tak berselang lama datanglah para anggota klan Burning Heaven tetua Fen berkata bahwa Yun Che benar-benar licik dan begitu cerdik kemudian ia menyuruh anggota keluarganya untuk berpencar mencari Yun Che dan saat kalian berhasil menemukannya maka langsung saja bergegas untuk membunuhnya pada malam harinya Yun Che telah masuk ke dalam pusat Westland of Death ia berkata bahwa disinilah tempat monster tingkat Earth Mystic berkumpul jadi mereka pasti akan sulit untuk menemukan keberadaanku tapi secara tiba-tiba saja Molly mengingatkan bahwa ada seseorang yang berhasil menemukanmu orang itu berada di tingkat 4 Heavenly Mystic dan sepertinya ia berpisah dari anggota keluarga yang lainnya dan benar saja ternyata orang itu adalah tetua Fenmo Ping anggota keluarga dari klan Burning Heaven bahkan tak banyak bicara tetua Fenmo Ping segera melancarkan serangannya ke arah Yun Che namun dengan gerakan cepat Yun Che menahan serangan darinya tak hanya itu saja Yun Che juga dapat dengan mudah menghancurkan serangan tersebut menyaksikan hal itu tetua Fenmo Ping sangat terkejut lalu Yun Che pun mengeluarkan pedangnya dan segera menghempaskan ke arah sang tetua dan akibat dari serangan Yun Che membuat tetua Fenmo Ping tersungkur ke tanah kemudian tetua Fenmo Ping bertanya bahwa siapakah kau sebenarnya karena praktisi tingkat Heavenly Mystic sepertiku tak bisa melukaimu kau juga bahkan hanya berada di tingkat Earthly Mystic yang seharusnya diriku bisa membunuhmu Yun Che menjawab jika aku adalah orang yang selama ini kau buru tetua Fenmo Ping mengatakan apakah kau berpikir bisa membunuhku seorang diri lalu dirinya segera terbang ke langit dan berkata bahwa hanya seorang yang berada di tingkat Heavenly Mystic yang bisa melakukan hal ini namun tak mau banyak bicara Yun Che segera bergegas terbang dan kembali melancarkan serangan sehingga karena serangan dari Yun Che membuat tetua Mo Ping tewas seketika setelah itu Yun Che berkata bahwa akhirnya aku sudah menghabisi satu keluarga Clan Burning Heaven dengan sangat mudah Molly mengingatkan agar Yun Che jangan senang dulu karena anggota Clan Burning Heaven lainnya akan segera datang dan benar saja saat itu tiga tetua lainnya pun telah datang disana tetua Fan sangat terkejut karena Yun Che benar-benar membunuh Fan Mo Ping tanpa fikir panjang tetua Fan Moran pun segera melancarkan serangannya melihat hal itu lantas Yun Che bergegas terbang dan membalas serangan tetua Fan Yun Che berkata bahwa serangan dari tetua Clan Burning Heaven sepertimu tak akan berarti apa-apa untuk diriku mendengar perkataan itu membuat tetua Fan Moran sangat marah sehingga saat itu ia menegaskan bahwa aku akan membunuhmu terlebih dahulu lalu kemudian merobek mulutmu dan karena hal itu juga lah tetua Fan Moran segera mengeluarkan kekuatan naga miliknya sehingga saat itu terjadilah adu kekuatan di antara mereka namun saat adu kekuatan berlangsung Yun Che berkata apakah tetua Fan mengira jika aku terus melawan kekuatan dengan kekuatan lagi tapi selama dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang maka aku akan dengan sangat mudah kabur darinya lalu ketika serangan itu dilancarkan tetua Fan kebingungan karena Yun Che sudah menghilang dari sana yang membuat tetua Fan Moran dan yang lainnya segera bergegas pergi untuk kembali mencari Yun Che sedangkan tak jauh dari sana terlihat Yun Che yang sedang bersembunyi Yun Che mengatakan bahwa profound handle ini seharusnya bisa membuat mereka tersesat cukup jauh dan aku harus pergi dengan cepat ke gua untuk menemui Dewa Naga karena bagaimanapun juga aku masih memiliki janji dengan dirinya singkat cerita akhirnya Yun Che pun sampai di gua tersebut saat tiba di sana Yun Che teringat dengan kenangan ia dan Cuyue Chan sebelumnya Yun Che berjanji bahwa aku harus menemukan Cuyue Chan secepat mungkin lalu Yun Che pun segera memanggil Dewa Naga tak lama kemudian Sang Dewa Naga muncul di hadapan Yun Che dirinya mengatakan bahwa aku tak menyangka kau akan kembali lebih awal dari yang kukira dan saat ini kau sedang berada di tingkat akhir At Real Mystic namun hal itu tidak terlalu buruk untukku Dewa Naga kembali mengatakan bahwa tubuh dan jiwamu saat ini sudah cukup untuk menanggung sum-sum terakhirku setelah mengatakan hal tersebut Dewa Naga pun segera memberikan sum-sum miliknya pada Yun Che ia menjelaskan bahwa sum-sum ini bisa membuat tulang dalam tubuhmu terasa seperti bajak tak hanya itu saja darah dan kekuatan yang akan kau gunakan menjadi tak terbatas bahkan juga kekuatan itu akan jauh lebih cepat dari kekuatan yang biasanya tak berhenti sampai disitu saja bahkan sum-sum ini bisa memurnikan mental dan jiwamu sehingga kau akan memiliki kekuatan mental yang jauh lebih kuat dari manusia biasa dan jika kau bisa menggabungkan sum-sum ini dengan Dragon Soul maka kau bisa membuka Dragon God Domain yaitu tempat para Dewa Naga dapat membuat semua manusia tunduk padanya kemudian ternyata Yun Che berhasil memasuki alam roh Dewa Naga dan disana ia berkata pada roh Dewa Naga agar bersatu dengan dirinya namun roh naga tersebut malah mengeluarkan kekuatan dan menyerang Yun Che Yun Che berfikir apakah aku akan bisa bersatu dengan jiwa roh naga ini sedangkan jiwa Dewa Naga menyadari bahwa Yun Che memiliki pembulu darah Dewa Jahat tapi jika ia tak memiliki jiwa Daivin Sol maka dirinya akan sulit bergabung dengan jiwa roh naga lalu di alam roh naga Yun Che menggunakan kekuatan jiwa Phoenix miliknya untuk melawan roh naga tersebut kemudian tiba-tiba saja Yun Che jatuh tak sadarkan diri dan setelah beberapa hari berlalu akhirnya Yun Che pun telah sadar jiwa naga menjelaskan bahwa meski energi mistik milikku tak berubah namun setelah bergabung dengan sum-sum itu bisa membuat tubuhku jauh lebih kuat dan akhirnya sisa jiwaku yang selama ini berjuang sudah bisa pergi dengan tenang jiwa naga berkata untuk yang terakhir kali biarkan aku melakukan sesuatu hal untukmu kemudian jiwa naga menyuruh Yun Che untuk mengeluarkan inti naga kaisar dan pedang dragon fault jiwa naga menjelaskan bahwa di dalam pedang ini tersagel roh naga yang masih mengandung auraku namun karena kau juga mempunyai inti naga kaisar maka ini membuatnya menjadi kecocokan yang bagus setelah itu Yun Che pun segera mencoba menggunakan kekuatan pedang tersebut ia berkata bahwa dengan pedang ini aku bisa membalas semua dendamku Yun Che berterima kasih pada jiwa naga karena telah membantunya jiwa naga memberitahu bahwa musuhmu akan segera tiba dan ini waktunya kau harus keluar aku juga minta padamu untuk bekerja keras agar bisa menjadi kuat karena kau mewarisi garis keturunan terakhir milikku dan ternyata benar saja saat Yun Che keluar dari gua itu disana sudah ada tetua fan moran tetua fan berkata bahwa kali ini kau pasti tak akan bisa lolos dariku dan tak mau banyak bicara ia pun dan tetua lainnya mulai melancarkan serangan namun dirinya terkejut saat melihat Yun Che dapat menahan pedangnya dengan satu tangan bahkan juga membuat pedang itu meleleh seketika setelah mengatakan hal itu Yun Che segera membuat tetua tersebut terpental kemudian tetua Duan Chang dan satu tetua lainnya segera membalas serangan Yun Che namun Yun Che menggunakan satu kali tebasan sehingga serangan itu tak mengenai dirinya tetua Duan Chang pun kembali melancarkan serangan dengan teknik burning cakar darah lalu Yun Che mengeluarkan kekuatan sayap burung Phoenix untuk menghancurkan serangan itu dan akibat dari serangan Yun Che membuat dua tetua fan itu jatuh ke tanah tetua fan Moran menyadari bahwa pedang yang dimiliki Yun Che adalah senjata Emperor Mystic ia pun mengeluarkan serangan naga miliknya untuk menghabisi Yun Che namun lagi-lagi Yun Che dengan mudah menghalau serangan tersebut kemudian saat tetua fan kewalahan Yun Che kembali menyerangnya bahkan Yun Che membuat tetua fan terpental dan menghempaskan serangan burung Phoenix dan karena sudah sangat marah tetua fan mengaktifkan teknik terlarang Burning Heaven Dragon yang membuat anggota klan Burning Heaven lainnya mengatakan apakah tetua fan tak memiliki pilihan lagi selain menggunakan teknik terlarang ini lalu setelah itu tetua fan Moran melancarkan serangannya ke arah Yun Che tetapi Yun Che mengeluarkan kekuatan Failing Moon miliknya untuk menghalau serangan itu sehingga karena adu kekuatan itu membuat ledakan di sekitar tempat tersebut bahkan tak hanya itu saja anggota keluarga fan sampai dibuat terpental menyaksikan hal itu membuat tetua fan Moran sangat terkejut karena bukannya membunuh Yun Che ia justru malah membuat dua anggotanya tewas Yun Che mulai mendekat ke arah tetua fan dan kembali melancarkan serangan dan karena serangan darinya membuat tetua fan tersungkur kemudian Yun Che berkata bahwa seperti yang pernah aku bilang akan ada hari dimana aku bisa membunuhmu Yun Che segera menancapkan pedangnya pada tetua fan Moran bahkan anggota keluarga fan lainnya yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan cerita ini berlanjut kita diperlihatkan tetua fan duan hai yang meminta ampun pada Yun Che bahkan dia bilang jika kau tak membunuhku maka aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan dan Yun Che pun mengampuninya dengan satu syarat agar kau memberitahu klan Burning Heaven untuk jangan mencari masalah denganku atau jika tidak maka seluruh anggota klan Burning Heaven akan kumusnahkan tiga hari kemudian Yun Che telah tiba di istana Frozen Clothes dan ia melihat sebuah istana yang dipenuhi oleh S dirinya juga sudah tak sabar untuk bertemu dengan peri kecil sesampainya di depan gerbang terdengar suara yang melarang orang asing untuk masuk karena istana Frozen Clothes saat ini sedang mengasingkan diri dan jika memaksa masuk maka harus menanggung akibatnya Molly menjelaskan bahwa di depan gerbang terdapat formasi serangan dan dengan kekuatanmu saat ini kau harusnya mampu menghancurkannya sehingga saat itu juga Yun Che langsung melancarkan serangan dan benar saja serangan Yun Che berhasil menghancurkan formasi itu tapi kini muncul Cuyue Lee yang menjadi sangat kesal namun justru ia terkejut karena melihat Yun Che yang masih hidup Yun Che membenarkan hal itu bahwa aku memang masih hidup dan sekarang biarkan aku masuk untuk bertemu dengan pri kecil tapi Cuyue Lee memberitahu bahwa kakakku sudah diusir dari istana Frozen Clothes Yun Che yang mendengarnya menjadi sangat terkejut dan ia yakin orang yang melakukan hal ini adalah Gong Yuxian sehingga ia menyuruh Ratu Yuxian untuk keluar sekarang juga dikarenakan Yun Che sudah lancang para murid pun mulai mengepungnya tapi hal itu tentu tak terlalu berarti karena Yun Che dengan mudah mengalahkan mereka semua tak berselang lama muncullah Ratu Yuxian yang sangat marah karena berani-beraninya ada orang yang menerobos masuk istanaku sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka ketika pertarungan berlangsung Yun Che cukup terkejut karena Ratu Yuxian adalah orang terkuat yang pernah ia hadapi begitu pula dengan Yuxian yang tak percaya jika bocah ini bisa sangat kuat dan ia bertanya apakah kau berasal dari tempat suci Yun Che tak menjawab pertanyaan itu dan justru malah berkata bahwa kekuatan mistik Cuyue Chan telah lumpuh dan juga diusir dari istana apakah semua ini adalah perbuatanmu saat itu Cuyue Li memberitahu bahwa orang ini adalah Yun Che yang ternyata masih hidup hal itu pun membuat Ratu Yuxian menjadi semakin terkejut karena kekuatan Yun Che jauh lebih kuat dari yang dirumorkan Ratu Yuxian berkata bahwa Cuyue Chan melanggar aturan itu semua karena dirimu tetapi Yun Che menjawab bahwa aku telah jatuh cinta kepadanya namun mengapa justru aturanmu malah membuatnya menjadi terbelenggu tak hanya itu Yun Che juga bertanya mengapa kau mengusirnya dari sekte apalagi dirimu juga sampai melumpuhkan kekuatan mistiknya dan Yuxian menjelaskan bahwa aku tak melakukannya melainkan Cuyue Chan sendirilah yang melumpuhkan kekuatan mistik demi menyelamatkan janinnya Yun Che yang mendengar jawaban itu menjadi tak percaya karena pri kecil yang terkenal dingin justru malah melakukan hal ini bahkan dia berjanji pasti tak akan pernah melupakan jasa dari pri kecil Yun Che bertanya lagi apakah saat itu kau tidak mau menyelamatkannya padahal jika menggunakan purple vein pasti dia dan janinnya akan selamat sehingga semua alasanmu hanyalah omong kosong karena kau hanya ingin menyelamatkan reputasimu saja tak berhenti sampai disitu Yun Che juga mengingatkan agar sebaiknya kau berdoa jika aku menemukan pri kecil dan anak kami masih selamat atau jika tidak maka aku akan mengambil nyawamu ratu Yuxian memberitahu sekalipun penangananku memang kurang itu bukan berarti kau bisa membuat keributan dan jika kau tak memberikan penjelasan maka jangan harap bisa keluar dari sini Yun Che mengatakan bahwa seharusnya kau yang menjelaskan dan bukan diriku dan ia pun kembali melancarkan serangan dengan api Phoenix sementara Yuxian menggunakan teknik terkuat untuk menjebak Yun Che setelah Yun Che terjebak ratu Yuxian berkata jika Yun Che tak mungkin bisa keluar dalam waktu singkat tapi secara tiba-tiba kini teknik itu mulai retak secara perlahan bahkan Yun Che terkejut karena Yun Che dapat menghancurkannya dalam sekejap tak berhenti sampai disitu kini tubuh Yun Che sampai dibuat muntah darah dan Yun Che menjelaskan bahwa serangan barusan adalah hutangmu terhadap Cu Yui Chan tapi Yun Che menjawab bahwa aku tak memiliki hutang apapun terhadapnya walaupun begitu Yun Che menjelaskan jika kau memiliki hutang yang sangat banyak kepadanya karena Cu Yui Chan ingin hidup dengan normal tapi justru kau malah membuang emosi dan kebahagiaannya bahkan membuatnya seperti patung es dengan emosi yang membeku tak hanya itu saja Yun Che kembali melanjutkan untuk meneruskan fondasi istana Frozen kau telah menghancurkan kehidupan banyak wanita sehingga membuat para murid yang ada di sana sampai tercengang meskipun demikian Yun Che merasa cukup senang karena kini Cu Yui Chan tak memiliki ikatan lagi dengan istanamu dan jika bertemu lagi dengannya maka dia akan sepenuhnya menjadi milikku Yun Che berjalan perlahan untuk pergi dari tempat itu sedangkan para murid sangat kesal karena gurunya dihina seperti ini namun Yun Che menghentikan mereka karena bagaimanapun juga mereka bukanlah tandingan bagi Yun Che setelah itu Yun Che bertanya-tanya dimanakah peri kecil sebenarnya tapi Molly menjelaskan bahwa berita tentang kau masih hidup pasti akan cepat tersebar sehingga kau tak perlu mencari karena ia akan datang untuk menemuimu Yun Che menjelaskan bahwa peri kecil terlalu dingin dan ia tak mungkin melakukan komunikasi dengan orang asing karena pasti dia akan membawa anakku ke tempat yang terisolasi tak berselang lama datang Cuyue Lee yang menggunakan Snow Phoenix dan ia memberitahu bahwa ini adalah binatang kontrak terkuat di istana Frozen aku memberikannya padamu agar kau bisa menemui kakakku dengan lebih cepat kemudian Yun Che pun berterima kasih atas bantuan tersebut Cuyue Lee menegaskan bahwa aku memberikan burung Snow Phoenix ini bukanlah untuk membantumu tapi ini murni demi kakakku saja namun Yun Che bertanya bagaimana dengan Ching Yui karena aku tidak melihatnya di sana Cuyue Lee menjawab bahwa satu tahun lalu Ching Yui menjadi orang pertama di istana yang mencapai lantai 30S purgatory jadi saat ini ia sibuk memahami Daivin Art yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami dan sebagai suaminya jika kau ingin meninggalkan pesan untuk Ching Yui maka aku bisa menyampaikan pesan itu saat ia keluar dari sana Yun Che menjawab bahwa itu tidak perlu kemudian Cuyue Lee pun segera pergi dari sana dan setelah itu Yun Che berfikir bahwa sebelum kembali mencari Cuyue Chan sebaiknya aku pulang ke kota floating cloud untuk menemui kakek dan bibi terlebih dahulu karena bagaimanapun juga aku harus menepati janjiku 3 tahun lalu singkat cerita akhirnya Yun Che tiba di istana bulan baru namun sebelum itu Yun Che harus menyimpan Snow Phoenix itu agar tidak mengganggunya di sana Yun Che bersembunyi di belakang sebuah pohon untuk melihat situasi sekitar tapi ia mendengar dua orang yang sedang membicarakan tentang dirinya orang itu berkata bahwa Yun Che benar-benar hebat karena ia bisa merebut kembali Putri Chang Yue dan melukai Fen Jui Cheng yang dijaga oleh delapan orang tingkat Heavenly Mystic mendengar hal tersebut membuat Yun Che tak menyangka jika beritanya sudah sampai di kota ini namun tiba-tiba saja senior Sikong datang dan bertanya pada mereka mengapa kalian malah mengobrol di sini bukankah kalian harus kembali berlatih lalu mereka pun meminta maaf karena membuat kesalahan dan mereka berkata bahwa kami akan segera pergi untuk berlatih kemudian Yun Che keluar dan menyapa senior Sikong melihat Yun Che yang ada di sana membuat dirinya terkejut namun dengan cepat Yun Che meminta agar senior Sikong jangan terlalu berisik Yun Che menjelaskan bahwa saat ini aku akan kembali ke kota Floating Cloud untuk menjemput kakek dan bibiku senior Sikong berkata jika kau kembali ke sini pasti ada hal penting yang harus kau lakukan dan jika itu mengenai istana mungkin aku bisa membantumu Yun Che mengatakan bahwa klan Sio itu pengecut dan tidak berperasaan jadi aku tidak bisa menempatkan mereka di sana dan bisakah senior membantuku agar kakek dan bibiku bisa tinggal di sini senior Sikong mengerti akan hal itu kemudian dia berkata bahwa aku berjanji jika kakekmu bersedia datang ke sini pasti kami tidak akan memperlakukannya dengan buruk disamping itu dengan reputasimu saat ini jika kau menempatkan kakek Sio di istana ini sama saja kau memberikan hadiah yang besar kepada kami Yun Che pun segera berterima kasih pada senior Sikong karena telah membantunya namun sebelum itu senior Sikong mengingatkan agar Yun Che selalu berhati-hati karena klan Burning Heaven sedang mencari keberadaan Yun Che saat ini ia juga memberitahu bahwa beberapa hari lalu aku melihat Fen Jui Chen dan menurut rumor saat Fen Jui Chen meninggalkan istana Blue Wind dirinya kembali ke klan Burning Heaven karena kematian Fen Juebi dan saat ini tak ada pergerakan mencurigakan dari klan Burning Heaven jadi mungkin ada hal lain yang sedang mereka rencanakan Yun Che menjawab bahwa aku mengerti tentang hal ini dan terima kasih karena kau telah memberitahuku setelah mengatakan itu Yun Che pun segera bergegas pergi dari sana namun sebelum pergi ke kota floating cloud Yun Che berpikir untuk berkunjung ke keluarga Sia untuk melihat keadaan pemansia yaitu ayah mertuanya tetapi saat tiba di sana Yun Che kebingungan karena rumah itu terlihat tak berpenghuni lalu Yun Che bertanya pada seseorang yang ada di sana apakah kau tahu dimana tuanmu saat ini kemudian pria itu menjawab bahwa tuanku telah pergi setahun yang lalu untuk mencari tuan muda Yuan Ba bahkan tuanku menjual seluruh harta miliknya dan pergi seorang diri kemudian Yun Che kembali bertanya apakah kau tahu dia akan pergi kemana pria itu menjelaskan bahwa tuanku tak mengatakan tentang tujuannya tapi aku ingat saat membantunya mengemasi barang ia memegang tablet kayu dengan ukiran bulan sabit berwarna hitam di atasnya Yun Che berpikir apakah itu gulit pedagang Black Moon setelah itu ia berkata pada orang tersebut bahwa kau tak perlu khawatir pasti tuanmu akan baik-baik saja dan Yun Che pun bergegas pergi untuk menemui kakek dan bibinya namun di tengah perjalanan Yun Che penasaran dimanakah sebenarnya Yuan Ba saat ini dan jika kau telah mendengar kabar bahwa aku masih hidup maka kembalilah secepatnya kemudian saat Yun Che sampai di depan gerbang klan Xiao ia segera mendobrak gerbang tersebut tentu saja hal itu membuat penjaga gerbang klan Xiao menjadi terkejut bahkan di sana tetua Xiao berkata bahwa aku sudah mengingatkanmu untuk jangan datang ke sini dan tetua Xiao langsung menyuruh Xiao Yang untuk segera menghabisi Yun Che sebelum itu Xiao Yang berkata bahwa aku tak menyangka sampah sepertimu bisa bertahan di luar sana selama 3 tahun sendirian lantas Xiao Yang segera bergegas melancarkan serangan namun hanya dengan satu kali tendangan ia dibuat terpental oleh Yun Che melihat hal itu tetua Xiao pun tak tinggal diam dirinya juga langsung membalas serangan Yun Che tapi saat ia memukul tubuh Yun Che kini justru tangannya yang malah kesakitan Yun Che menjelaskan bahwa namaku bukanlah Xiao Che karena sejak 3 tahun lalu aku mengubah namaku menjadi Yun Che dan juga selain kakek dan bibiku aku tak memiliki hubungan lagi dengan klan Xiao Mu mendengar perkataan itu membuat para murid dan tetua Xiao sangat terkejut murid itu bertanya apakah kau adalah Yun Che yang banyak dirumorkan ia menjawab tentu saja karena aku satu-satunya Yun Che yang ada di dunia ini Yun Che menegaskan pada tetua Xiao yang bernama Xiao Yun Hai bahwa kau telah menjebak bibiku jadi hari ini aku datang untuk menghabisimu kemudian Yun Che segera melancarkan serangan yang membuat tetua Yun Hai tersungkur tetua Yun Hai menjelaskan bahwa waktu itu aku terpaksa mengusirmu karena kau tak memiliki hubungan darah dengan kami tapi bagaimanapun juga kamilah yang merawatmu selama 16 tahun ini Yun Che menjawab semua yang kau katakan hanyalah omong kosong karena orang yang merawatku adalah kakekku dan bukanlah klan Xiao milikmu dan kau hanya memberi penghinaan bahkan menindasku jadi aku tak akan pernah melupakan hal itu Yun Che kembali berkata bahwa aku belum akan membunuhmu karena kakek dan bibiku pasti akan merasa bersalah atas kematianmu kemudian tetua Yun Hai mengatakan jika kau mengampuni kami maka mulai saat ini klan Xiao akan menjadikanmu sebagai satu-satunya pemimpin kami Yun Che menjawab jika seperti itu maka pergilah kalian semua ke belakang gunung kau juga harus berlutut untuk memohon pada kakek dan bibiku agar keluar dari sini maka jika kau berhasil aku akan mempertimbangkan hidupmu namun saat itu tetua Yun Hai menjawab bahwa tiga hari lalu klan Burning Heaven datang membawa bibi dan kakekmu jadi kami tak bisa menolak mereka tak banyak bicara Yun Che pun segera bergegas pergi untuk mencari kakek dan bibinya Yun Che bertanya pada senior Sikong melalui sebuah batu transmisi suara dimana saat ini klan Burning Heaven berada dan ternyata klan Burning Heaven berada di wilayah lembah Blue Fire tapi kirpanjang Yun Che pun segera pergi menuju kesana oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikut selamat menikmati selamat menikmati